Intro Dalam acara forum kerukunan umat beragama tahun 2020 yang diselenggarakan di Astoniumanokwari, Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mempertahankan Provinsi Papua Barat sebagai pelopor kerukunan dan toleransi antarumat beragama, khususnya mencalang pilkada 9 Desember mendatang. Gubernur Papua Barat dalam kesempatan itu meminta masyarakat untuk menaati arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua untuk menaati arahan Presiden terkait demokrasi yang sehat dan berkualitas menuju pilkada Yaitu pertama, kepada aparat birokrasi, TNI dan ORI agar tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, termasuk di dalamnya juga Astonium. Kedua, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, narasi atau simbol-simbol yang memahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Ketiga, kepada penyelenggara pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses pilkada yang berkualitas. Dan yang keempat, yaitu harapan dan dukungan dari para toko agama, toko adat, toko masyarakat, serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya Sebagaimana yang telah disampaikan pada poin pertama sampai poin ketiga. Untuk diketahui, lembaga FKUB di Papua Barat mempunyai peranan yang penting sebagai wadah kerukunan hidup beragama. Terkait dengan hal ini, Ketua FKUB Provinsi Papua Barat, Pendeta Sadrak Simbiak, mengajak masyarakat untuk menciptakan pesta demokrasi yang dapat membawa kegembiraan dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan pesta demokrasi sebagai bagian dari akhir kata ini juga, kami kembali menyebutkan bahwa konotasi dari pesta adalah kegembiraan Dan karenanya menuju pada pesta demokrasi seperti ini, mestinya menghadirkan kegembiraan bagi semua. Dan dengan demikian, maka segala hal yang tidak akan menciptakan kegembiraan adalah baik untuk ditinggalkan. Acara Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat tahun 2020 yang mengambil tema Merawat Kerukunan Menuju Demokrasi Yang Sehat dan Berkualitas terus dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Papua Barat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!